Berbelanja tentunya membutuhkan energi yang tidak sedikit, apalagi bila Anda harus berjam-jam melakukannya. Bila memang ingin melepas lelah sekaligus mengisi perut Anda, cobalah datang ke warung makdang di kawasan Tanah Abang dekat stasiun kereta api Jakarta Pusat. Sajian hidangan yang ada di warung makdang ini sungguh mengugah selera. Hidangan spesial yang ada di warung makdang ini tidak mudah ditemui di tempat lain lho. Saya pun sudah tidak sabar ingin memesan makanan untuk makan siap. Setiap harinya warung ini selalu ramai dikunjungi oleh pelanggan-nya. Bajar saja, sehari makdang bisa mendapatkan omset 3 juta rupiah. Nah, pelanggan yang datang bukan hanya dari Jakarta saja, melainkan Surabaya, Jambi, dan Bandung. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Tanjung Pinong ke Pulauan Riau hanya untuk mencicipi nikmatnya hidangan yang ada di warung ini. Saya kalau makan kasusnya sukanya jempol. Kenapa tubuh? Ya, ada khasnya begini, jadi rasanya enak makannya dan nambah selera juga. Sudah 8 tahun, hadbang yang memakasi dari udang supaya orang-orang ini berjualan makanan khas daerahnya. Dan ada kumpulan kasi yang mengenai masing-masing. Menu-menu yang ada di warung makan padang ini mungkin terdengar asing bagi Anda. Sebut saja, gazebo, daging cincang umum, dendeng batokok, dan kecuali jari yang patung dokok. Bila Anda ingin datang kesempatan, datang saja sejak pukul tujukan jempolin 10 malam. Hmm, Anda punya banyak wangku bukan untuk mencicipi di sini? Tanya itu saja, harga di warung ini cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp 7.000 hingga Rp 13.000. Nah, masakan padang-mandang ini memang sedikit berbeda dari rumahkan padang lainnya. Karena selain bumbunya yang didatangkan dari daerah padang, ada satu menu spesial yang diberikan secara gratis untuk pelangganya, yaitu namanya jariang atau jekol. Satu lagi, bumbu khusus, yaitu namanya cipul, yang katanya bisa menambah stamina untuk buku badang. Pilihan kibis, ikhlas adanya, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.